Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan ekonomi yang kuat, maka sebuah negara akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, sebagai negara kepulauan terbesar yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial masih terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan biaya logistik di Indonesia menjadi tidak efisien, mahal, sehingga terjadi disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk melakukan pembangunan konektivitas secara merata sekaligus mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar yang diwujudkan melalui pembangunan Ton Laut. Ton Laut menjadi salah satu program unggulan yang tertuang dalam nawacita Indonesia sentris yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur Ton Laut yang dinamakan Rumah Kita. Pada tahun 2017, pemerintah berencana akan membangun pusat logistik di 13 wilayah yaitu Pulau Nias, Mentawai, Natuna, Sangata, Tahuna, Dompu, Wainapu, Loeleba, Rote, Namlea, Namrole, Somlaki, dan Manokwari. Salah satu wilayah yang menjadi pusat logistik rumah kita yang juga dilalui jalur Ton Laut pada Provinsi Maluku adalah wilayah Namlea di Kabupaten Buru dan Namrole di Kabupaten Buru Selatan. Kementerian Perhubungan telah membangun dan mengembangkan Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Namrole yang memiliki peran strategis dalam memperlancar rantai logistik khususnya pada Provinsi Maluku dan sekitarnya. Pengembangan Pelabuhan Namlea dilakukan dengan total investasi sebesar Rp62,8 miliar. Beberapa fasilitas pelabuhan meliputi Dermaga, Trestal, dan Koswe. Sedangkan dari sisi darat telah dibangun beberapa fasilitas untuk menunjang kelancaran aktivitas pelabuhan. Kedalaman kolam, minus 5 ml WS. Sementara itu, pengembangan pelabuhan Namrole dilakukan dengan total investasi sebesar Rp46,4 miliar. Beberapa fasilitas pelabuhan yang telah dibangun diantaranya Dermaga, Koswe, dan Trestal. Serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Kedalaman kolam, minus 5 ml WS. Dengan ditetapkannya, Pelabuhan Namlea dan Namrole sebagai pusat logistik di wilayah Maluku, maka masyarakat sekitar dapat langsung menikmati manfaat dari program Tol Laut. Dengan hadirnya Tol Laut, diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata yang pada akhirnya akan menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memwujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tol Laut, wujudkan konektivitas kurangi disparitas. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia